Akan ada kemungkinan TKA diberlakukan lagi loh di SNBT UTBK 2025 Gimana nih buat kalian para calon Mabah 2025 Yang sudah terlanjur mempersiapkan diri dengan skema SNBT UTBK seperti 2024 Gimana caranya supaya kalian itu bisa adaptif dengan segala kemungkinan-kemungkinan perubahan yang akan terjadi Jadi buat kalian calon Mabah 2025 pastikan cek video kita kali ini yuk Halo sahabat GEP Kali ini kita bakal ngebahas seputar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait perubahan-perubahan di SNBT UTBK 2025 Sebagai mana yang sudah kita ketahui nih sebelumnya SNBT UTBK itu memiliki nama yaitu SBM PTN Yang berlaku saat tahun 2022 lalu terakhir SBM PTN itu berlaku terakhir pada tahun 2022 Kemudian di tahun 2023 itu diberlakukan sistem SNBT UTBK Jadi pada tahun 2023 itu masa transisi perubahan-perubahan materi bahwa di tahun 2023 lalu itu sudah tidak ada yang namanya TKA Tes kemampuan akademik yang sebelumnya SBM PTN itu menggunakan materi TPS dan juga TKA Nah TPS itu tes potensi skolastik dan juga TKA tes kemampuan akademik yang memberlakukan pengelompokan-pengelompokan untuk jurusan-jurusan tertentu Seperti Saintec, Sosum dan juga campuran Itu semua berlaku terakhir pada tahun 2022 Kemudian pada tahun 2023 semuanya itu diadaptasi menjadi sistem SNBT UTBK sebagaimana yang kita kenal saat ini Kemudian hal menonjol lainnya yang membedakan proses seleksi antara SBM PTN dan SNBT UTBK adalah dari sistem seleksinya Pada saat SBM PTN terakhir diberlakukan, mereka menggunakan sistem untuk ujian terlebih dahulu Kemudian hasil dari ujiannya itu baru diserahkan kepada PTN untuk diseleksi lebih lanjut Apakah skornya itu bisa memenuhi jurusan yang mereka tuju atau tidak Kemudian pemilihan jurusannya juga masih dikelompokkan berdasarkan dari TKA tadi Jadi buat teman-teman yang mau memilih jurusan Saintec, itu ada kelompoknya sendiri Sedangkan untuk pemilihan jurusan yang berbau sosum, itu ada kelompoknya sendiri Sedangkan buat teman-teman yang ingin memilih campuran, itu juga ada kelompoknya sendiri Hal itu berbeda dengan sistem SNBT UTBK Karena di SNBT UTBK, itu siswa terlebih dahulu memilih jurusannya Kemudian mereka baru melakukan tes SNBT UTBK Ketika mereka sudah UTBK, mereka akan memperoleh nilai Kemudian nilai skor itu yang akan diseleksi apakah masuk ke jurusan-jurusan yang mereka sudah pilih sebelumnya Selain itu, sistem SNBT UTBK juga tidak ada pengaruhnya terhadap penjurusan-penjurusan kelompok-kelompok tertentu Jadi semakin tinggi skor kamu, jika memenuhi perrankingan pada jurusan yang kamu tuju, maka kamu bisa lolos Mungkin bisa dibilang siapa yang skornya paling tinggi, mereka yang bisa menaklukkan mimpi Tapi gimana nih teman-teman, kalau ternyata dengan dilantiknya menteri baru kita sekarang ini Akan ada kemungkinan-kemungkinan perubahan baik dari materi ujian ataupun sistem proses seleksi untuk SNBT UTBK 2025 nanti Buat kalian yang mungkin sudah mempersiapkan diri menggunakan sistem SNBT UTBK 2024 lalu Kalian harus benar-benar bisa adaptif nih Bisa jadi TKA diberlakukan lagi nih di SNBT UTBK 2025 Kalau memang itu semua benar-benar terjadi, kalian harus bisa mempersiapkan diri kalian Tentunya dimulai dari kalian tahu dulu nih apa yang mau menjadi tujuan kalian, jurusan apa yang mau kalian pilih Karena dari situ kalian bisa tahu potensi diri kalian ketika tiba-tiba TKA itu diberlakukan Kalian udah bisa nih mempersiapkan materi-materi yang memang sesuai dengan jurusan yang mau kalian tujuh Tentunya kalau ada TKA kalian harus mengalokasikan waktu untuk mempelajari materi-materi sekolah lagi Bukan hanya tujuh subtes sebagaimana yang sudah berlaku di 2024 Walaupun memang sebenarnya sistem SBM PTN dan juga UTBK SNBT ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Pada saat sistem SBM PTN yang terakhir sebelum diadaptasi menjadi UTBK itu kalian bisa ujian terlebih dahulu Baru mendaftarkan skor yang kalian peroleh Sedangkan di sistem SNBT UTBK kalian memang memilih jurusan yang kalian tujuh dulu Masing-masing kelebihan dan kekurangan pastinya bisa kalian siasati nih Mungkin secara umum kita lihat proses SBM PTN sebelum diadaptasi menjadi SNBT itu terlihat prosesnya terlalu panjang Sedangkan untuk proses SNBT UTBK itu terlihat simpel, sederhana, dan mudah Hanya saja di sistem SNBT UTBK kalian tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilai ketika kalian sudah mengikuti UTBK Lain halnya di sistem SBM PTN sebelumnya yang kalian bisa mengikuti gelombang UTBK yang kedua Ketika kalian merasa tahap pertama nilai kalian belum memuaskan Nah fakta menarik lainnya ketika SBM PTN terakhir diberlakukan Terdapat sebanyak 700 ribu peserta yang mengikuti SBM PTN Dengan persentase kelulusan 20-30% Sedangkan pada sistem SNBT UTBK itu terdapat 600 ribu peserta pendaftar Dengan persentase kelulusan cenderung lebih rendah dibandingkan sebelumnya Yaitu sebesar 15-20% Berdasarkan persentase tersebut itu menunjukkan semakin kesini semakin ketat pula proses seleksi di jalur tertulis Untuk masuk PTN ini baik yang dulu namanya SBM PTN maupun yang sekarang namanya SNBT UTBK Nah kita belum tahu nih kira-kira di tahun 2025 apakah benar-benar TKA itu akan diberlakukan atau tidak Kalaupun TKA benar-benar akan diberlakukan lagi Sahabat GP semua harus siap-siap nih Mulailah dari memperbaiki semester 5 kalian Mulai dari kalian belajar dengan sungguh-sungguh ketika semester 5 ini Supaya kalian bisa mendapatkan materi-materi dan juga pengetahuan-pengetahuan yang memang akurat Terkait kelompok penjurusan yang memang nantinya sesuai dengan jurusan yang sudah ada di bayangan kalian Tentunya kalian harus mempersiapkan dulu jurusan yang memang menjadi tujuan kalian Sehingga ketika benar-benar TKA itu diberlakukan lagi Kalian sudah tahu kira-kira kelompok apa nih yang akan kalian pilih Sain TK, Sosum atau Campuran Untuk tahu minat potensi dan jurusan yang mau kalian pilih itu sudah tepat atau belum Kalian perlu mengenali diri kalian lebih dalam Kalau buat kalian yang masih bingung kira-kira apa ya kak potensi diriku Kalian bisa lakukan talent mapping hipotese dari GEP Media Kalian bisa cek di Instagram GEP Media untuk info lebih lanjut terkait talent mapping Talent mapping hipotese bukan hanya sekedar tes kecerdasan intelektual Tapi berdasarkan 6 potensi lainnya Kalian bisa tahu seberapa besar sih indeks potensi diri kalian untuk mencapai impian kalian Kalian bisa tahu 3 top soft skill kalian dan juga gaya kepribadian utama kalian Cukup sekian informasi kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar PTN Kakak tutup, Assalamualaikum, see you bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya